Pada hari ini kita akan mengundangkan graduation yang benar-benar sangat pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman murid, orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di Arkamaya ini. Thank you ya lagi semuanya, udah mengundang kita dan selamat juga untuk lulusannya. Selamat sore semuanya, saya Andi Nka, saya murid basic pastry, hari ini buat iklir kue hijau, terinspirasi dari kue hijau makanan tradisional di Indonesia. Fretuccine Alfredo with cream and bacon. Oh salty. Salty? I don't think it's salty, tapi kan nanti bakal taro pasta juga. Ya, pasti pasti. Pasta bebas. Semuanya bikin tegang. Ayo, push salty. Masak-masakan Indonesia campur Jepang. Konsepnya konsep makanan Jepang, tapi campur dengan base Indonesia. Baget ini nanti aku pakaiin butter yang udah ada garlic, terus dikasih tomato sama basil, very simple. Eee, glazingnya tuh bahan ini udah di sini semua, ada bahan coklat, kita pakai bahan coklat. Kita pakai sugar, gunung-gungkus, gunung-gungkus, gunung-gungkus. Di situ dilelekin semua, dan dicampur ke coklat, dan habis itu tunggu sampai 32 derajat baru bisa dipakai. Awalnya kayak searching-searching di Google gitu, terus sama-sama kayak ngeliat, kan ada lihat arkamanya, terus search di Instagram, terus aku liatin post-postnya sama instastory-instastorynya kayak gitu sih. Kita ada ujian bikin e-clair, terus pakai resep sendiri, yaudah pakai resep kue hijau, rasa kue tradisional Indonesia lah. Awalnya kan panik karena salah, musti emang bener-bener sendiri sama kelompoknya doang, rada deg-degan sih ya. Ternyata masih dibantu-bantuin, jadi ya aman-aman aja sih. Kalau di sini bener-bener diajarkan kayak base-basenya sangat jelas, bumbu-bumbunya apa aja, dan real experience in kitchen gitu. Di situ aku juga udah pernah intern di Hotel Rescolton di Portugal, ingin memperluaskan bidang aku di pastry, makanya aku ingin belajar di Markamaya tuh untuk belajar lebih tentang pastry. Jadi aku keterima di Ismaya Jiyah, berikan oleh Markamaya. Pertama saya suka dessert, saya suka makanan manis, jadi saya terinspirasi untuk membuka suatu bakery yang saya bikin sendiri, kedepannya. Tentu ada di sini? Tentu ada di sini, tapi ya mau di sini. Kalian jangan lupa dengan teknik yang kita ajarin, ya. Teknik itu paling penting.